Merasa puluhan senjata api serta ratusan botol minuman keras dimusnahkan oleh kepolisian Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya itu, polisi juga memusnahkan berbagai jenis senjata tajam. Puluhan rakitan laras panjang, pendek, serta berbagai jenis senjata tajam yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan petugas kepolisian dari pelaku tawuran yang selama ini meresahkan warga Dompu. Berbagai jenis senjata tajam maupun senjata api ini dimusnahkan dengan cara dipotong. Tak hanya dari kepolisian yang memusnahkan barang hasil sitaan ini, beberapa perwakilan pemerintah Kabupaten Dompu dan Kejangsaan juga turut memusnahkan ratusan minuman keras ilegal yang dijual di beberapa tempat di wilayah Dompu. Selain senjata api rakitan serta minuman keras ilegal, beberapa trompet yang terbuat dari sampul Al-Quran juga turut dibakar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.